Dari Tanjung Pinang, kita keinformasi di Karimung, sodara telah terjadi kebakaran di sebuah klinik. Kebakaran tersebut diduga karena konsulenting arus pendek. Klinik MediLab yang terletak di jalan industri Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimung, terbakar pada Jumat siang. Asap hitam mengepul terlihat dari rekaman video amatir yang diambil oleh masyarakat sekitar. Api terlihat menjalar ke bagian plafon klinik tersebut, hingga membakar sebagian teras dan dinding klinik. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Salah seorang saksi mata Ramli yang juga ketua RW 01 Desa Pangke Barat mengatakan, ia awalnya mendengar kabar adanya kebakaran dari istrinya. Ia pun bergegas menuju lokasi kejadian dan mendengar beberapa kali bunyi ledakan akibat kebakaran tersebut. Ia langsung berinisiatif, langsung menelpon pemadam kebakaran dan truk pengangkut air. Dua mobil kebakaran milik Pemkap Karimung dan PT Saipem Karimung serta dibantu masyarakat berhasil memadamkan api sehingga tidak menjalar ke bagian gedung lainnya. Saya nengok di rumah, depan asap keluar. Hari dari sini orang ini dapat tabur semua. Dapat tabur, kemudian yaudah lah. Saya ambil jalan pintas, tengok api jalan terus, saya panggil lori air. Minta bantu dengan masyarakat sini juga. Kemudian orang ini pun manggil juga dari Saipem, yang bomba itu. Tapi belum sampai. Yang sampai masyarakat dulu. Kami selamatkan dulu. Berapa orang warga ada di sini. Pak, pas pertama nampak ke sini, bagian yang terbakar itu, yang apanya itu Pak? Yang dari Trapu itu, naik ke atas. Trapu itu kan di sini. Sejauh ini pihak kepolisian Resort Karimung masih melakukan olah tempat kejadian perkara. Kuat dugaan api berasal dari arus pendek listrik. Demikian Ferdino melaporkan dari Karimung. Terima kasih telah menonton.